Karena tadi sebabnya Mereka gagal paham Tidak bisa membedakan antara sihir Mujizat tadi Ayat Dan karoma Mereka tidak bisa membedakan itu Mereka cuma tahu ini perkara luar biasa Di luar kebiasaan manusia Tapi bedanya ini Bedanya ini Tidak tahu mereka Maka hasilnya mereka mengingkari Perkara-perkara luar biasa Kita diingkari sama mereka Mereka mengatakan Kata mereka Kita tidak menetapkan adanya sihir Bahkan sihir juga ditolak sama mereka Bukan cuma karoma Sihir juga diingkari sama mereka Tidak ada namanya sihir itu Yang ada itu cuma sihir takhili Bukan sihir hakiki Jadi As-sihir Ya sihir Itu ada dua Yang pertama sihir Al-hakiki Dan yang kedua sihir Apa bedanya Sihir hakiki sama sihir takhili Kalau sihir hakiki Itu benar-benar ada pengaruh Sehirnya itu benar-benar mempengaruhi Yang tersihir itu Adanya pengaruh Apa buktinya Apa dalilnya Allah Azza wa Jalla mengatakan Tentang sihir yang terjadi Di zaman Nabi Sulaiman Alayhi Salam Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yufarriquna bihi bayna Bainal mar'i wa zawji Sihir itu Benar-benar bisa memberikan pengaruh Apa pengaruhnya? Memisahkan antara suami dan Istri Itu sihir hakiki Ada pun yang takhili Yaitu sihirnya Penyihir-penyihir Fir'aun Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yukhayyalu ilaihi min sihirihim Annaha tas'a' Yukhayyal Hakikatnya Gerak gak itu? Tali-talinya penyihir itu? Gak gerak Tapi dikhayalkan Ya dikhayalkan Seolah-olah Gerak Ini masuk dalam sihir takhili ini Seperti pesulap-pesulap sekarang Ya Dengan kecepatan tangannya Itu kan Anda dikhayalkan Seakan-akan memang Bendanya ngilang beneran kan? Padahal hakikatnya seperti itu gak? Enggak Tapi dikhayalkan di mata Anda Bahwa Yang terjadi Seperti itu Atau dengan efek Apa? CGI Green screen Ya Itu dikhayalkan Padahal hakikatnya gak seperti itu Ya itu namanya Takhili Nah orang-orang Muqtazila Mereka cuman menetapkan sihir yang Takhili ini Ya sihir yang cuman sebatas Menghayalkan Dihayalkan saja Manipulasi saja Hakikatnya Gak bisa Berubah Mereka tidak mau menetapkan sihir Hakiki Ada pun Ahlus Sunnah gak? Ahlus Sunnah mengimani Dua-dua sihir ini Baik sihir hakiki Ataupun sihir takhili Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disihir Ya siapa yang menyihir Nabi Itu sihir hakiki Seorang Yahudi Labid Ibnul Aksam Namanya Ya Labid Ibnul Aksam Yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang buhulnya diletakkan dimana? Sumur Nah Labid Ibnul Aksam Ini punya murid Ya Punya murid namanya Punya murid namanya Tolud Ya punya Ini bukan Tolud yang ada di zaman Nabi Dawud Bukan Punya murid namanya Tolud Tolud Itu memiliki murid lagi Namanya Al-Ja'at Ibn Dirham Al-Ja'at Ibn Dirham Punya murid lagi namanya Jaham Ibn Sofwan Nah dari Jaham Ibn Sofwan inilah muncul apa? Jahmiyah Ada beberapa silsilah yang kurang Anda lupa Ini silsilah ini disebut Mata rantai ini disebut dengan Silsilah Syaitoniyah Ya Disebut dengan silsilah Syaitoniyah Berasalnya dari Yahudi Maka Jahmiyah Mu'tazilah Dan yang semisal dengan mereka Ini mbahnya Nenek moyangnya mereka Belajar kepada Orang-orang Yahudi Beda dengan akidah salaf Ya beda dengan akidah ahli sunnah Akidah ahli sunnah Sumbernya Sanat mereka kepada Para sahabat Para sahabat Dari Nabi S.A.W Nabi dari Allah S.W.T Maka kata beliau Mereka tidak mengingkari Mereka mengingkari Adanya sihir hakiki Ini sumbat mereka Kita kalau menetapkan Ada sihir hakiki Maka berarti kita Menyamakan tukang-tukang sihir Dengan siapa Dengan para Nabi dan Rasul Ya kok mali Gak enok spesialing Nabi dan Rasul Podo ambil dukun-dukun Podo ambil penyihir-penyihir Wahia al-ayat Allati tajri ala yadil anbiya Ini yang betul Ayat Ya bukan mu'ajizat Maka mereka menolak Perkara-perkara luar biasa Bahkan Para penuhan akal Bukan cuman karomah Bukan cuman sihir Yang ditolak sama mereka Mu'ajizat Atau ayat itu Juga ditolak sama mereka Gak masuk akal Ya Pernah dilontarkan oleh Tokoh liberal di negeri kita Ulil A'ma namanya Ya Ulil A'ma Ya Dia juga Ya pernah membuat Tulisan-tulisan Berapa tahun yang lalu Waktu dia lagi viral-viralnya itu Menolak adanya Khawarikul adah Kejadian-kejadian luar biasa Yang dialami oleh para nabi dan rasul Bahkan dia menyerupakan Kejadian-kejadian tersebut Dengan Film-film superhero Ya Seperti misalnya Kalau kita lihat dakwahnya Ini kurang lebih dia bilang gitu Kalau kita lihat Dakwahnya nabi dan rasul Itu Semuanya hampir sama Nabinya datang Berdakwah Kemudian diingkari Sama kaumnya Kemudian datang azab Nah hampir cerita-cerita Nabi dan rasul Yang Allah sebutkan Dalam Al-Quran Seperti itu Maka didustakan sama dia Ini tidak Tidak ada bedanya Dengan cerita-cerita Ya Spiderman Batman Kata dia Yang diambil itu Harusnya cuma Ibrohnya saja Ada pun kejadiannya Itu gak terjadi Gak ada kejadian Nabi Musa Banjir Kemudian Nabi Nuh Banjir Nabi Musa Membelah lautan Gak ada Allah hanya menceritakan Sesuatu Untuk kita ambil Ibrohnya Sama seperti Kancil mencuri Mentimun Terjadi gak Kejadiannya itu Ya mungkin Wallahualam Atau Malin kundang Ya anak Dikuduk jadi Batu Itu Malin kundang Ngeposang kuryang Malin kundang Lali Itu gak Itu gak kejadian Gak kejadian Cuman Diceritakan Hanya dalam rangka Untuk diambil Ibrohnya saja Nah kata mereka Kayak gitu Kisah Nabi dan Rasul Itu kekufuran Ya itu Kekufuran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya padahal Laqad Kana Fi Qasasihim Ibrotun Liulil Albab Kata Allah Sungguh pada Kisah-kisah mereka Ya ini para Nabi dan Rasul Ada Ibroh Itu kisah yang Hakiki Nah Nunaqussu Alaika Ahsanal Qasasi Sesungguhnya Kami kisahkan Kepadamu Wahi Muhammad Kisah-kisah Yang Terbaik Itu Terjadi Kisah tersebut Mu'tazilah Diikuti juga Dengan Ash'ariyah Dan diantara Yang tergelincir Dalam masalah ini Adalah Ibnu Hazm Wa fil muqabil Minal mutakallimin Man khalata Fi hadhal mabhath Wa qarrara Umuran Mukhalifatan Li'iqadi Ahli sunnati Kama sayati Bayanu Wa qad basa Tol kalam Dan seterusnya Kita ringkas Nah ini Dalil Yang dijadikan Ahlu sunnah Menetapkan Adanya Sihir Hakiki Ya Yaitu Firman Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 102 Orang-orang Di zaman Tersebut Mereka Belajar Kepada Harud Dan Marud Dua malaikat Yang diutus oleh Allah Untuk menguji manusia Mengajarkan sihir Ya Ketika itu manusia Belajar sihir Yang mana sihir ini Bisa memisahkan Antara suami dan istri Ya dengan sihir Maka berarti sihir ini Bisa memberikan pengaruh Entah apapun namanya Kalau di negeri kita Mau santet Mau pelet Mau pelet Apa lagi Apa lagi Macam-macam Apa Onok Sengsinen Semar Mesem Apapun penamaannya Tapi hakikatnya sama Seperti itu Yaitu sihir Yang bisa memberikan Apa Pengaruh Secara hakiki Orangnya sakit Sakit beneran Disitu Orangnya sakit Sakit beneran Sini kata beliau Tentang Orang-orang Yang membatasi Mujizat Atau ayat Tanda kenabian Itu cuman yang sifatnya Tahadi Yaitu yang sifatnya Menantang kaumnya Tiap kata beliau Orang-orang ahlul kalam Mereka menyempitkan Ya menyempitkan Dala il nubuah Tanda kenabian Itu kalau misalnya Ada Sisi Tahadi Mengancam Menantang Kaunnya Nah dari situ Kenapa kok salah Disebut Mujizat Ya Mujizat diambil dari kata-kata A'jazah Yujizu Yang artinya Mengalahkan lawan Jadi Mujizat adalah Sesuatu Yang bisa Mengalahkan Lawan Pertanyaannya Apakah semua Mujizat Digunakan untuk Mengalahkan lawan Enggak Kayak misalnya Nabi ketika perang Honda Ya Nabi SAW Didatangi oleh Jabir bin Abdillah Diajak untuk makan Karena Nabi dan para sahabat Tiga hari Gali parit Mereka tidak makan Wakat Rabatul ahjar Fibat nih Sampai-sampai Nabi SAW Mengikat Batu Kerikil di perutnya Untuk menahan lapar Ya SAW Diajak sama Jabir bin Abdillah Untuk ke rumah Jabir punya sedikit makanan Hanya cukup untuk Nabi dan Sebagian sahabatnya Namun ketika Nabi diajak Sama Jabir Tiba-tiba Nabi ngajak semua Sahabat-sahabat yang lain Yang jumlahnya ketika itu Seribu Seribu orang Nabi mengatakan Dengan suara yang keras Ya Ahlal khandak Wahai orang-orang Para sahabat yang ada di khandak Ya ta'alau Mari kemari Kotsona alakum Jabir ta'aman Jabir membuatkan Makanan untuk kalian Bingung Jabir Ya Makanan kari sidik Nabi ngundang Wawangake Akhirnya singkat cerita Nabi Jabir Sebelum Menghidangkan Makanan tersebut Nabi SAW Ya Apa namanya Memegangnya Terlebih dahulu Ya Kemudian Nabi SAW Ya dalam sebagian Iwayat meludainya Jangan ditiru loh ya Di akhirnya Zuatan Ngundang Orang banyak Ya Terus Satu kebuli Jangan Ini khusus Nabi Akhirnya Satu Tempat tadi Dihidangkan kepada Seribu orang Dan makanan tersebut Tidak berkurang Mereka semuanya kenyang Dan makanan tersebut Tidak berkurang Tapi ada sisi Mengalahkan lawan disini Gak ada Ya demikian juga Mengalir Air Dari jari Jemari Nabi SAW Itu juga perkara luar biasa Tapi gak ada sisi Mengalahkan lawan Nah yang mengalahkan lawan Mujizatnya Nabi Tanda kenabian beliau Adalah Al-Quran Nah Al-Quran baru disebut Mujizat Dari sisi ini benar Ya karena Al-Quran Sifatnya untuk mengalahkan Ya Ya datangkan satu Surat Yang semisal Dengannya Ya itu menantang mereka Al-Quran itu Ada pun yang lain Itu tidak ada Mujizatnya Tapi yang paling benar disebut Ayatun nubuwa Atau alamatun nubuwa Atau dalail An-nubuwa Ustaz yang sudah jalan ini Mujizat Ojuk dirubah-rubah Tundak kita kembali Kepada dalil jamaah Allah memang nyebutnya Ayat Allah mengatakan Iqatarobatis sa'atun Wanshaqal komar Wa iya raw Ayatun Telah terbelah bulan Telah dekat hari kiamat Dan telah terbelah bulan Terbelahnya bulan Termasuk Mujizat Nabi Ya kan Kalau kata orang-orang Termasuk mujizat Nabi Tapi Allah menyebutkan Bukan mujizat Wa iya raw Ayah Mereka Melihat ayat Ya maka itu namanya ayat Bukan mujizat Ya Saking wis Dari kecil ya Kita Kalau ada perkara luar biasa Yang terjadi pada Nabi dan Rasul Mujizat Terbiasa Tapi ini kita sampaikan Secara ilmiah Tidak demikian Yang dipakai oleh Para ulama Satu menit Insya Allah kita lanjutkan Tentang Ya tentang ayat Atau yang disebut Mujizat ini Pada pertemuan berikutnya Masih panjang disini Ada yang menarik Pembahasan tentang Virosah Virasat Virasat itu Juga termasuk diantara Karomah Tapi apa dulu Virasatnya Ada rinciannya Jangan terus nanti Punya virasat Virasatnya benar Langsung gede Wali Ada rinciannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh